Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi di channel saya Bagus Teknik di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara menambahkan satelit telkom 4 yang ada di resever Cavision Gold Ultimo yang versi OLD nah disini versi OLD yaitu versi yang lama ya teman-teman ya disini perbedaan dengan yang new itu hanya di tampilan menu saja teman-teman untuk cara-caranya itu sebenarnya hampir sama dan disini saya akan mengajarkan bagaimana setting-setting di resever Cavision Gold Ultimo yang versi OLD nah langkah pertama yaitu kita masuk menu teman-teman lalu kita masuk ke pengaturan antena dan kita tambahkan satelit telkom 4 ya caranya yaitu kita tekan tombol hijau disini nah lalu kita ketik saja telkom 4 teman-teman kita tekan telkom 4 sebenarnya nama ini bebas teman-teman ya akan tetapi disini saya akan membuat nama yaitu telkom 4 saja agar mudah dipahami teman-teman ya nah telkom 4 seperti ini teman-teman untuk garis bucur ini bebas teman-teman ya ini tidak diisi juga tidak pengaruh teman-teman untuk menyimpan kita tekan biru saja ya nah disini sudah berhasil kita tambahkan lalu disini untuk catatan disini kita harus memperhatikan pengaturan disek disini di rumah saya menggunakan port 4 sesuaikan saja di rumah teman-teman itu menggunakan port berapa disini saya menggunakan port 4 lalu kita tekan menu lagi dan kita masuk ke transponder dengan cara menekan tombol edit teman-teman dan disini tidak terdapat satu pun transponder tetapi saya akan menambahkan transponder coefficient yang ada di telkom 4 yaitu transponder pertama 3860 simbolnya 31.000 untuk polarisasi vertikal teman-teman nah lalu kita simpan disini indikator sinyal sudah naik ya lalu kita tambahkan transponder coefficient yang kedua yaitu 4060 lalu simbol rate sama 31.000 disini polarisasi vertikal lalu kita simpan teman-teman disini jangan lupa untuk menyimpan ya caranya kita tekan menu saja teman-teman lalu kita masuk lagi ke satelit dapak 4 lalu kita tekan edit untuk masuk ke daftar transponder nah disini nanti saya akan menyekan transponder 3860 ini terlebih dahulu ya teman-teman kita tekan oke saja untuk menyekannya sudah berhasil lalu kita scan yang kedua ini lalu kita cek channel channel keavision yang ada di toko 4 teman-teman nah sudah berhasil teman-teman ya ini channel-channel yang ada di receiver kavision dan disini saya akan mengajarkan menyusun channel-channel yang ada di receiver ini caranya kita masuk daftar televisi terlebih dahulu teman-teman ya masuk daftar siaran tv seperti ini lalu kita tekan tombol hijau di remote teman-teman nah seperti ini ya lalu kita pilih channel-channel lokal seperti tv1 seperti ini lalu inews rcthd intinya yaitu yang lokal-lokal kita pilih semua seperti mnctvhd gtvhd ini lalu kita pilih lagi channel-channel lokal seperti sctv indosiar ketinggalan tadi trans tv antv trans 7 seperti ini jika sudah kita posisikan kursor kuning ini di angka yang terendah yaitu di angka nomor 1 teman-teman jika sudah seperti ini lalu kita tekan hijau lagi teman-teman nah sudah pindah teman-teman ya jika kita mau memindahkan lagi kita tekan tombol hijau lagi misal rcti msc gtv ini kita posisikan di angka yang 1 kursor kuning ini kita letakkan di nomor 1 lalu kita tekan hijau lagi teman-teman nah sudah rapi seperti ini teman-teman ya dan disini untuk channel-channel seperti metro kompas gtv ini tidak ada di transponder kvison ya kita scan buta saja di telcom 4 caranya disini jangan lupa untuk menyimpan teman-teman yaitu kita tekan menu lalu kita simpan ya untuk mencari channel-channel fda kita masuk saja di daftar satelit lalu kita masuk di telcom 4 seperti ini lalu langsung kita scan dengan cara menekan tombol biru ya nah untuk setting yaitu fda kita bikin ya saja teman-teman cari siaran kita bikin siaran tv saja karena kita hanya membutuhkan siaran televisi mode pencarian kita bikin buta teman-teman lalu kita lakukan pencarian nah disini untuk proses pencarian membutuhkan waktu yang agak lama teman-teman disini akan saya skip saja video agar tidak terlalu panjang durasinya nah disini untuk pencarian channel-channel fda di telcom 4 sudah selesai teman-teman kita tekan ya untuk menyimpan ya lalu kita lanjut ke masuk daftar siaran tv lalu kita susun lagi untuk channel-channel lokal yang ada di telcom 4 seperti rtv ini belum ada di transponder kafeisen yang ada di telcom 4 ya lalu kompas ini kompas selanjutnya yaitu kita pilih lagi tvri kita pilih yang jahat timur saja lalu kita pilih lagi net hd belum ada teman-teman kita pilih kita susun di nah disini jtv surabaya metro kita pilih yang hd saja nah metode tv hd ini sudah ya lalu kita posisikan kursor kuning ini di bawah channel-channel lokal ad ya di angka ini di angka 11 lalu kita tekan hijau lagi nah sudah tersusun ya dan jangan lupa untuk menyimpan caranya yaitu kita tekan menu lagi disini ada pesan apakah kamu ingin menyimpan kita tekan ya saja dan sudah berhasil jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman untuk setting resever kafeisen gold otimut yang tipe old ini ya channel-channel sudah rapi semua teman-teman mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan apabila terdapat kekurangan dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya akhiri kata wabillahi taufiq walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati